Selamat datang di channel Deni Penontoan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ini. Nah, saya mengutip sebuah kisah yang dituturkan oleh seorang bapak, om yang bernama Ian Kolinuk. Dia tinggal di Yow Ratahan, Minasa Tenggara, yang tertulis pada buku Ekspedisi Cengkih. Yang dikerjakan oleh Putut E.A. sebagai editor, dan buku itu terbit di Makassar tahun 2013. Nah, kisah ini adalah wawancara dengan tim penulis buku Ekspedisi Cengkih ini. Om Ian Kolinuk berkata begini, Dulu, akhir tahun 70-an, jual 250 kg cengkih, kita sudah bisa beli mobil Datsun. Kemudian di tahun 1981, saya beli auto lagi setelah menjual 350 kg cengkih. Tapi sekarang, jual satu ton belum bisa. Nanti dua atau tiga ton baru bisa. Itu cerita om Ian Kolinuk di tahun 2013, di saat usianya 78 tahun. Nah, apa yang dituturkan, dikisahkan oleh Om Ian Kolinuk ini sebenarnya adalah pengalaman umum orang-orang Minasa di tahun 70-an itu, terutama akhir tahun 70-an dan sepanjang dekade 80-an. Nah, karena di masa itu, terjadi apa yang disebut dengan booming cengkih, booming harga cengkih. Orang-orang Minasa mengalami kejayaan dengan cengkih. Katakanlah, dari akhir tahun 1970-an, 1977, dan sepanjang tahun 1980-an itu, orang-orang Minasa menikmati benut-benut hasil keringatnya dari menanam, memelihara cengkih yang kemudian dia berbuah, dan mereka memetik pohon-pohon cengkih yang menghasilkan buah itu. Tapi setelah itu, dekade tahun 1990-an, dengan monopoli BPPC, orang-orang Minasa menangis karena harga cengkih yang anjelok. Nah, panen cengkih di Minasa pada akhir tahun 70-an dan dekade 90-an, itu suatu pesta lah. Orang-orang Minasa selalu menunggu datangnya masa panen raya. Nah, karena dengan panen raya itu, maka dia kemudian memberi dampak ekonomi, sosial, pada banyak hal di masyarakat Minasa waktu itu. Dan tentu, terkait dengan itu, paling utama karena harga cengkih yang tinggi di masa itu. Sehingga setiap panen raya, dengan harga cengkih yang tinggi, maka kemudian datanglah orang-orang dari berbagai tempat, bukan hanya dari Minasa, tapi juga dari luar Minasa, menjadi sebagai pemetik cengkih, tukang BAPT cengkih. Dan itu biasanya menambah keramaian yang ada di kampung-kampung Minasa. Dan itu memberi banyak dampak. Nah, dengan harga cengkih yang tinggi, dan tentu dengan pohon-pohon cengkih yang masih subur, dipelihara secara baik, dirawat secara baik, maka kemudian setiap panen cengkih, ya, akhir tahun 70-an dan tahun sepanjang dekat 80-an itu, maka dia kemudian akan menciptakan banyak hal sepanjang beberapa bulan panen cengkih itu. Katakanlah kita mulai dari apa yang orang Minahasa bilang, mamaras, atau membersihkan kebun cengkih dari tanaman-tanaman yang tidak berguna, rumputan, dan lain sebagainya. Terutama, ketika sudah diketahui bahwa tidak lama lagi akan datang musim panen dengan tanda-tanda yang mereka lihat dari pohon itu, misalnya mulai ada buah cengkih yang masak, dan lain sebagainya, maka segera akan dilakukan yaitu membersihkan, terutama lokasi yang ada di bawah pohon cengkih. Nah, karena apa nanti? Itu akan saya ceritakan juga. Harus dilakukan itu karena itu juga berkaitan dengan panen raya ini. Kemudian, selain mamaras, dan tentu itu juga memberi dampak ekonomis pada orang-orang di kampung yang punya kebun cengkih akan menyewa orang untuk memaras atau membersihkan rumputan dari kebun. Kemudian, ada juga making tangga. Nah, ada yang memang spesialis dia, keakhliannya adalah membuat tangga. Dia menembang bambu, lalu kemudian membuat tangga itu. Dan itu satu pekerjaan. itu bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang disebut dengan panen raya ini. Dia akan memberi dampak juga ekonomis bagi orang-orang yang membuat tangga, tukang bikin tangga. Lalu tentu yang pokok di situ adalah BAPETE atau memetik buah cengkih. Makanya sering disebut dengan istilah PETE Cengkih Pamerami. Nah, itu orang ramai ke kebun. Anak-anak keluar dari sekolah mereka ke kebun. Baru sudah tentu para pemetik cengkih yang saya bilang tadi itu ada yang dari luar daerah bahkan ramai-ramai ke kebun dan kemudian terjadilah suatu keramaian di lokasi-lokasi kebun tertentu memetik cengkih. Dan dari memetik cengkih ini makanya kemudian juga memberi dampak pada hal-hal lain. termasuk yang ini tadi kenapa area di bawah poncengkih itu harus dipersihkan bahkan di harus rata tanah karena ada kebiasaan yang ini kebanyakan ditunggu-tunggu oleh anak-anak yaitu bapunggu bapunggu cengkih. Nah cengkih-cengkih yang jatuh jatuh secara alamiah sendiri atau karena tukang petik yang karena dia berburu harus banyak yang dipetik kemudian ada buah-buah yang jatuh itu jatuh ke tanah dan dipungut oleh anak-anak banyakan makanya disebut dengan bapunggu cengkih dia bapunggu cengkih itu kemudian sore harinya bersama dengan keramaian orang-orang membersihkan buah cengkih di rumah atau bahkan mungkin ada yang sudah bikin semacam pondok atau istilah kita sabua di kebun karena jauh dari kampung waktu itu jalan belum jalan hanya jalan kaki belum juga seramai sekarang sepeda-sepeda motor maka orang memilih untuk membuat pondok yang layak kemudian tinggal berhari-hari di kebun itu tidak pulang ke kampung tapi semua melakukan aktivitas bapunggu cengkih di kebun tapi ada juga yang pulang tapi pokoknya pada sore harinya pada sore hari anak-anak yang melakukan tadi itu bapunggu cengkih kemudian akan menyerahkan cengkinya kepada pemilik cengkih dan diukur per liter nah tentu harganya berbeda dengan yang Mbak Petek karena dia langsung metik buah cengkih yang banyak sekali berbeda dengan harga yang bapunggu di tanah tapi itu suatu kegembiraan tersendiri bagi anak-anak sesuatu yang ditunggu oleh anak-anak karena di satu kebun itu ada banyak anak-anak entah anak dari keluarga pemilik cengkih atau anak-anak dari tetangga nah dia hasil buah-buah cengkih yang dia punggut itu kemudian dihitung per liter dan dia mendapat dibayar harga per liternya saya bilang tadi berbeda dengan yang memetik cengkih dan itu jadi suatu kegembiraan bagi anak-anak karena dia mendapatkan hasil dari kerjanya seperti orang-orang dewasa dan saya sendiri pernah di masa tahun 80 itu melakukan itu berapa kali melakukan itu dan itu suatu pengalaman yang luar biasa dan sesuatu yang unik bagi anak-anak karena dilakukan beramai-ramai lalu ada juga orang-orang yang khusus melakukan pekerjaannya terkait dengan babetir cengkih rame-rame ini yaitu bajumur jadi ada yang tukang petik tapi ada juga yang spesialis tukang jemur di tahun 80-an itu kampung-kampung di Minahasa sepanjang jalannya itu dipenuhi dengan buah-buah cengkih yang dijemur dijemur ada yang memakai karung goni yang dibelah tapi ada juga yang dulu tikar anyam tapi kemudian orang-orang lebih memilih orang-orang kemudian lebih memilih terpal karena dia tidak bisa ditembus oleh air hujan sehingga jika misalnya tiba-tiba datang hujan orang hanya melipat terpal itu yang di dalamnya berisi cengkih itu lebih praktis dan efektif tapi bahwa baju mur cengkih itu juga suatu pekerjaan yang muncul atau selalu ada di masa panin raya dan orang-orang di kampung itu atau bahkan mungkin karena kehabisan tenaga kerja dari kampung disewa juga orang lain misalnya mungkin istri dari tukang peti cengkih yang laki-laki di kebun kemudian mendapat juga sewa atau mendapat uang dari baju mur cengkih ini jadi di masa tahun 80-an itu dengan baju mur cengkih ini maka kampung-kampung akan dikenuhi dengan buah-buah cengkih yang dijemur dan tentu di udara itu bau cengkih itu sangat menyengat itulah bau doi bau uang bau emas di masa itu lalu kemudian pekerjaan yang lain juga yang berkaitan dengan BAPT cengkih rame-rame ini adalah tukang memasak jadi ada yang tukang BAPT tukang bajumur anak-anak tukang bapunggu tapi juga ada yang tukang memasak itu yang kemudian disewa untuk mengurus konsumsi dari yang memetik cengki juga yang menjemur nah biasanya memang itu sepaket dengan istri suami istri suami metik cengkih lalu si istri memasak atau menjemur atau sebaliknya bahkan mungkin dulu ada perempuan yang memang juga tukang petik metik cengkih sampai di tangga anak-anak tertentu bersama suaminya dan itu BAPT cengkih itu memang jadi apa jadi suatu peristiwa sosial masyarakat mulai dari keluarga suami istri dan anak-anak betapa luar biasanya masa itu sebenarnya nah yang lain adalah apa yang saya pernah dengar istilahnya kelontong nah ini seperti sistem barter jadi ada orang-orang yang dari apakah dari kampung itu yang memiliki apa memiliki ketampilan dalam hal berdagang tibo dia mengambil barang-barang dari tempat lain atau orang dari tempat lain kemudian membarter barang-barang itu dengan cengkih misalnya barang-barang elektronik atau barang alat-alat dapur perabotan dan lain sebagainya bahkan dulu ada yang sepatutnya saya lihat itu gilingan meras miru atau bahkan alat pencukur kelapa yang didatangkan dari luar dan dibarter orang-orang dari remboken yang menjual alat-alat seperti alat giling beras milu dengan gerobak dengan gerobak kuda kemudian membawanya berkeliling dan membarter barang-barang ini dengan cengkih lalu yang lain juga adalah pasar malam jadi dengan adanya panin raya di berapa kampung mungkin hampir semua kampung yang memang terkenal dengan kebun cengkinya yang banyak pohon cengkinya yang banyak biasanya akan menggelar pasar malam memang tidak seperti yang kita bayangkan seperti sekarang pasar malam dengan rekreasi-rekreasi atau apa tapi itu juga dilakukan oleh para pedagang atau tibu-tibu yang kemudian ke kampung-kampung atau pusat-pusat kecamatan menggelar barang dagangannya barang jualannya pada malam hari nah karena apa karena itulah momen ketika orang tahu persis bahwa di saat itulah orang sedang punya banyak uang dan tentu yang juga terkait dengan masa panin raya cengkih ini adalah yang punya cengkih petani cengkih akan menjual kemana cengkinya nah mereka akan menjual ke tukang beli cengkih nah datanglah mobil-mobil dari kebanyakan dari kawangkoan atau dari tempat lain tapi yang saya tahu kebanyakan dari kawangkoan datang dengan mobil haiska datsun atau yang pickup berkeliling kampung untuk membeli cengkih kering dari para petani cengkih nah mereka tahu bahwa di saat-saat itu para petani cengkih ini memang butuh uang untuk yang tadi itu membayar tukang PT tukang MAPT membayar yang menjumur membayar yang memasak dan lain sebagainya tapi karena harga cengkih yang tinggi maka dengan sekali menjual orang-orang minas yang punya cengkih waktu itu langsung memperoleh uang yang banyak nah di tahun 80-an itu yang kemudian dia berbeda dengan masa-masa setelah itu karena harga cengkih tinggi dan juga kemudian mungkin juga karena ada kreatifitas-kreatifitas tertentu di masa itu dalam hal mengolah bukan hanya buah cengki maka yang dijual dan yang dibeli waktu itu jadi jual perdagangan atau jual beli yang semua terkait dengan cengkih bukan hanya buah tapi oke buah sudah pasti tapi ada yang disebut dengan batang cengkih jadi setelah orang memetik cengkih dia kemudian membersihkan dan yang tersisa itu adalah apa yang disebut dengan batang-batang cengkih tempat itu dimana buah-buah cengkih menempel tapi bukan bukan hanya yang disebut batang cengkih itu juga yang dijual dan dibeli oleh orang-orang tapi juga bunga cengkih abu cengkih jadi bunga cengkih dan abu cengkih nah biasanya itu nanti setelah masa panen raya selesai karena setelah orang menjemur dan dia kemudian langsung bersihkan buah-buah dan kemudian yang tersisa adalah terpisah antara buah cengkih dan apa yang disebut dengan abu dan bunga ini nah itu bukan tidak berguna waktu itu sangat berguna karena dia kemudian masih akan menghasilkan uang orang-orang kawan-kawan itu paham sekali bagaimana mengolah batang tadi kemudian disebut dengan abu cengkih dan bunga cengkih yang memberi untung terhadap dia jadi dengan panen raya cengkih maka dia akan memberi dampak sosial dan ekonomis yang sangat luar biasa sekali kampung-kampung akan ramai dengan kedatangan para pembentuk cengkih atau ramai dengan aktivitas orang mulai dari memetik bapunggu bajumur dan lain sebagainya termasuk yang pasar malam itu karena orang-orang akan berbelanja dengan uang yang dia miliki nah dampak ekonomisnya adalah sudah orang-orang minahasa mengalami satu kececahteraan ekonomis di masa itu karena apa harga buah cengkih tinggi dan juga yang tadi itu batang bunga buahnya abunya itu dan dengan uang yang melimpah ini maka kemudian di masa itulah banyak orang minahasa yang bikin rumah bagus rumah-rumah permanen kebanyakan dibuat di masa-masa itu karena rumah-rumah panggung di daerah tertentu misalnya minahasa selatan itu banyak yang dibakar di masa permesta dan masa untuk melakukan pembangunan yang besar-besaran rumah-rumah besar itu rumah-rumah mewah permanen adalah di masa akhir tahun 20-an dan 80-an itu lalu kemudian di masa itulah orang-orang memiliki uang yang banyak untuk beli tanah atau beli kintal investasilah lalu kemudian ada bahkan yang cinta-cinta yang terdengar dan mungkin masih terus terwasi hingga hari ini di masa itulah saatnya orang-orang minahasa pesiar ke luar daerah bahkan ke luar negeri karena ada ungkapan waktu itu hanya menjual satu sarung cengki maka sudah bisa pulang pergi Jakarta karena harganya yang tinggi satu sarung maksudnya itu menunjuk ke satu sarung tepung terigu yang cengki kering itu dia bisa berapa kilo dan menghasilkan uang yang banyak lalu kemudian sudah pasti anak-anak bisa sekolah sampai ke perukuran tinggi di masa itu saya kira banyak sekali cerita sampai sekarang mungkin sudah pensiun atau masih aktif sebagai dosen KPNS data dan sebagainya berkisah masih mengingat bahwa dia mulai berkuliah di kota dari kampung ke kota Nado Tomohon dan sebagainya bahkan Jakarta ketika orang tuanya sedang sedang memiliki uang banyak melimpa karena panen cengki lalu kemudian di masa itulah tren orang-orang Minahasa beli mobil yang Omian Kulinuk bilang tadi beli mobil di Tatsun kemudian mobil Heist dan lain sebagainya orang-orang beramai-ramai beli televisi rukas padahal banyak kampung di Minahasa waktu itu yang belum teraliri listrik tapi sudah tren karena uang banyak melimpa dan lain-lain lalu kemudian sudah pasti sepaket dengan itu adalah apa yang masih terus dilakukan oleh orang Minahasa hingga hari ini yaitu tradisi pengucapan syukur dilaksanakan sangat mewah sekali dengan makanan yang melimpa dan minuman yang melimpa kata orang waktu itu dan masih diingat banyakkan oleh orang-orang sehingga kini adalah waktu itu bukan cuma mir bukan cuma minum bir tapi bahkan cuci tangan dengan bir karena uang melimpa dan tentu itu menunjuk pada kenewahan yang ada di Sulun misalnya karena uang yang melimpa di masyarakat hasil dari panin cengki dengan harga yang tinggi itu adalah dibangunnya dua atau tiga atau ya dua balai desa yang bertingkat dan pernah bahkan mereka memperoleh predikat balai desa termegah di Minahasa dan itu hasil mapalus dari orang-orang di Sulun yang sedang menikmati hasil jeripayanya dengan memetit cengkih yang waktu itu harganya tinggi di Sonder terkenal juga sebagai daerah penghasil cengkih bahkan hampir setiap rumah keluarga itu minimal memiliki satu sepeda motor di tahun-tahun itu dan di mana-mana terkait dengan keagamaan gedung-gedung gereja diperbaiki di masa itu jadi ada dampak yang luar biasa nah tapi ada sisi lain dari eforia kegembiraan kesecaktraan dari panen raya cengkih tahun 70-an ada satu laporan di majalah Tempo tahun 1977 yang di dalamnya menyebutkan bahwa di masa itu di Minahasa masyarakat sedang panen cengkih tapi justru di mana-mana terjadi gugat-menggugat secara hukum antar keluarga nah apa soalnya yaitu soal budel atau soal warisan orang tua mungkin sudah pergi atau masih hidup tapi belum mengatur pembagian pada anak-anak sehingga ketika datang musim cengkih di setiap kebun keluarga itu di pohon cengkih itu bergantungan emas uang maka terjadi masalah saling rebut nah ada yang memang menyesaikannya dengan sebelum membagi tanah itu secara hukum ya diatur dulu oleh orang tua untuk bergilirka atau sementara yang A ke kebun sana B yang ke kebun sini dan ada yang mungkin saling pengertian tapi yang lain memperkarakannya secara hukum nah itu di tahun akhir tahun 70-an dan 1980-an dekade 80-an orang-orang Minahasam menikmati masa kejayaan dengan booming harga cengkih tapi begitu memasuki dekade 90-an dengan hadirnya BPPC disitulah orang-orang Minahasam menangis juga karena cengkih sudah terbiasa panen raya cengkih uang melimpa tapi dengan monopoli pembelian cengkih oleh BPPC maka kemudian harga anjlok benar-benar anjlok setiap panen orang Minahasam hanya meratap menangis sedih karena buah sebenarnya melimpa sudah mengeluarkan uang banyak merawat kebun cengkih pohon cengkinya tapi harga beli harga beli rendah sekali dan itu sangat memukul orang Minahasam karena masa sebelumnya hanya satu sarung tepung terigu istilah waktu itu orang sudah bisa harga satu sarung terigu cengkih kering yang dijualnya sudah bisa ke Jakarta tapi masa setelah itu seperti yang Omian Khulino katakan tadi sudah berapa tahun yang dibeli belum pun bisa membeli yang seperti yang dia beli tahun-tahun sebelumnya nah apa dampaknya selain dampak ekonomi yaitu banyak kebun cengki banyak kebun cengki yang kemudian tidak lagi dirawat nah akibatnya adalah banyak pohon cengki yang terkena hama ulat dia kemudian mengering mati dan pohon-pohon cengki yang di akhir tahun 70-an dan selama dekade 80-an menghasilkan berjuta-juta rupiah kini menjadi kayu untuk bahan bakar di rumah-rumah itu mungkin juga orang-orang Sonda orang Suluan atau di tempat-tempat lain yang pernah mengalami masa kerjaan cengki begitu harga cengki Anjilau di dekade 90-an dan maka kemudian kebun-kebun tidak dirawat lagi pohon-pohon cengkinya mati pohon-pohon cengki itu ditebang dibelah lalu dijual jadi kayu bakar ironis memang hilanglah kebiasaan rame-rame PT Cengke hilanglah lagi hilang kebiasaan orang punggu cengke orang yang menjemur cengki tinggal dari keluarga-keluarga mungkin mulai perlahan-lahan waktu itu hilang tradisi pasar malam dan lain sebagainya dan itu memberi dampak dan pengucapan syukur mulai perlahan-lahan menjadi tidak seramai lagi demikian saya Denny Pinontoan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!